Intro Hey guys, balik lagi ya di Sebut Nendang yang episode ke-10 Kali ini gue bakal panggil lagi tidak bukan dan tidak lebih adalah Marlo Ernesto Wuuu Wuuu Gue tadi Banihop Ada yang gak tau Banihop lo Aaaaah Eh lo 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 Sakit gue Lolo Gue denger-denger Gue denger-denger lo punya ini Sponsor hari ini Ya diem dulu Sponsor apa? Kasih tau gak? Diem dulu lo Lolo Ada plonya Biko Gak ada Oke, diem dulu Oke kali ini Wow seperti yang lo bilang ada sponsor ya Gue mau ngejilat dulu sponsor yang tidak lain dan tidak Bukan lagi itu punya gue Hehehe Tutup panci Oh my god tutup panci Apa itu tutup panci? Tutup panci adalah makanan paling enak di BSD dan sekitaran Bintaro Jadi kalo kalian dari Jakarta Barat ke Bintaro atau ke BSD aja Karena ada apa? Ada tutup panci Ah Saber ya Nih gue baca bagian gue Apa? Apa? Ha? 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 Gue baca bagian gue Iya Wah Apaan tuh kah makanannya? Itu kayaknya enak banget ya Wah Cobain dong Hehehe Harus ada ekspresinya loh Ulang 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 loh Wah Itu apaan kah tutup Sama aja dong Nah itu disuruhnya jangan terlalu berekspresi ntar keliatannya ini fake Wah Apaan nih kah? Wah Ini apaan nih minuman nih? Ini itu Cobain dulu deh Hmm Hmm Serupu nendang Boom Hehehe Nah Kali ini bukan cuma minuman doang lo Ada makanannya juga Hah serius lo Iya Hah? Serius lo Iya lo Kita panggilkan Nao Ini makanannya Sorry bro Teroris lagi diet Hehehe 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 Gua ga boleh ekspesi Enak Rasanya, tidak ada duanya Enak sekali Jadi kalo kalian mau tutup panci itu ada disini nih at bistrador tutup panci Katanya punyohan lu lu kan ya tau nih Sub indo by broth3rmax Oh, lu kenapa pake masket lho? Soalnya topik pembicaraan kita hari ini adalah game Oh gua kek awkalin Sama-sama pernah dimainin sih tapi Iya, 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 iya Karena topik ini tentang game gua pake HD sekarang kayak gini Gua ga nyindir siapa-siapa Lu juga Gua juga punya lo, emang lu aja yang punya Topeng Topeng Gua juga ada nih Topeng menyet Oke Engga gua salut banget sama karama Helloween daklar topengnya masih dipanggil Weh Keren banget Oke Oke lo Lo? Kok gelap? Lampunya emang mati gak? Ku naon? Tante dimasak Oh ini dimasak ya? Nah Oke Jarknya gak kasih dua-duanya Lo? Gak bisa meet lo Nah kalo mau minum lebih nilai Oke kita langsung masuk ke topik pembicaraan aja ya Ah Jadi hal ini gua pengen main game ya guys ya Oke Lo? Apa? Panas banget sumpah dah Sumpah Sumpah Oke Lo? Gantian gua Lo? Game A Kita kan ngomongin game nih Ya Game A Emang lu Lu anak gamers banget lu? Gue itu dibilang Julukan gue ya Lo kayak gak ada hidung Hold the mortal Engga gue tuh pernah dinobatkan sebagai top gamer 2018 Sebagai apa? Top gamer Iya ayo Den Kagak top gamer aja semua game gue jago Lo? Dinobatkan oleh martronaut gue Oke Oh Bangsat bangsat Kalo yang sana fly higher lu fly downer ya Goblok gak lah gue juga flyer dong Gak jadi kita gak bahas game nih Kebetulan gua sama Karama itu Buat yang gak tau Kita suka main game Jadi beberapa Kita udah mulai main game itu dari tahun 2000 2006 56 lah Iya Oke gua Panas banget Gua kelas 3 SD 4 SD itu udah mulai main Wih bang Gua lagi ngomongin Gua nyari kupluk Nyari alamat 5 Kelas 4 3 4 atau 5 gitu 3 ya Sorry enak Gua di take out aja gak sih sponsor Jangan-jangan Oh Seenak itu emangnya Oh my god Bisa tutup panci Adanya di BSD Buat yang mau sponsor Nanti aja deh Nah jadi gua sama Karama tuh suka banget main game dari Gua kelas 3 SD Karama tuh SMP Betul Dulu itu game pertama yang kali gua mainin itu adalah MMORPG Iya namanya Stargate Online Betul Nah kalo kalian gak tau kalian bisa liat itu developernya itu Borneo X Semacam Ragnarok ya Dulu Dulu tuh booming banget Jadi setelah Ragnarok 1 keluar itu yang lagi booming-boomingnya Betul Gitu Betul Abis itu tiba-tiba Ayo dance Keluar Engga itu gua doang yang main Lu gak main Iya Iya kan lu gitu Ampe spasik jebol Iya Engga spasiknya aman jempol gua jebol Ampe tangan gua gini nih Ya jadi abis itu gua main Ayo dance Terus kita main apa kan namanya Ini loh Yang kayak worm itu apa namanya Gunbone Oh iya Gunbone 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 tuh yang tembak-temakan gak Iya betul Abis itu ada Getampert Terus kita main Pangya Pangya Still online Run online Run online Run online Siapa lagi? Run your life Abis itu kita jatuh ke dunia yang namanya FPS Buat kalian orang awam FPS adalah First Person Shooter 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 apa shooting? Shooter First Person Shooter itu tembak-tembakan lah intinya Betul sekali Game pertama tembak-tembakan Karama itu main CS 1-6 Betul Gua masih main Ayo dance Ayo dance Nah Gua masih bocah kan kata Karama Jangan lu ini berdarah-darah gitu Betul Gak boleh anak kecil Gak boleh bunuh-bunuhan Iya Terus abis itu ternyata Setelah CS Ada lagi pemainnya yang lagi booming Boingnya itu point blank Point blank Point blank itu sangat digemari Sampai saya itu bolos sekolah Betul Tiga hari Paket malem Sama Reva Betul Abis itu Kenangan yang paling saya ingat ya Waktu itu kita lagi main One night itu paket pagi Tiba-tiba Tiba Saya dijewel Siapa ini Ngocol sekali Ngajak ribut apa gimana Ternyata ibu Saya ditelepon sama Kepala sekolah Marco tidak masuk ya Apakah sakit Ibu saya bilang Tadi izin sakit Tadi izin bangkat Dimana Sama mat lo Kagak Iya lo main dota di ujung Kagak gue gak pernah main dota Itu malem-malem sama karyo Kagak lo Kita berdua doang Di 6-9 Gapernah gue paket pagi sama lo Gue bolos sekolah demi game itu gak pernah Abis makan padang Mana bisa Kita jam 7 pagi masuk Makan padang dimana Kan paket pagi sampe jam 12 Makanya itu udah lo sendiri Gak mungkin ada gue Yang dijewel itu Malem-malem sama karyo Gapulang-pulang Goblok Emang memori karama tuh short term banget ya Mungkin saya salah Emang salah bukan mungkin Saya akan mengingat lagi Sembari minum tuh Engga jadi itu Malem-malem kita main Pokoknya gue dijewel tuh Iya malem-malem Disuruh pulang lu Iya Terus gue Semua orang liatin tuh Malu banget gue Abis itu gue gak dateng kesana seminggu Iya soalnya malu ya Malu Padahal lagi main Lagi tanding Kayak Lagi online Bisa dulu gak sih Entaran Lalu kita masuk ke FPS Iya Nah abis itu kita main PB Akhirnya jatuh ke dunia kompetitif Betul Kita bikin tim waktu itu ya Iya Tim Tuan Bukan Oh bukan Tim PB Halo Iya tim PB Nah itu waktu itu kita Ijin masuk ke Absolute Five Nama timnya Bukan Bukan emang VOC Gue lupa Oh iya VOC Jadul banget gila Iya kan Pertama VOC itu sama Ciko Iya pokoknya bla 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 Abis itu akhirnya kita masuk ke tim gedenya Liga gedenya yaitu FPF Klan 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 namanya FPF itu apa lo? Frankenstein point blank Kaga goblok Viuw Gue tau pokoknya isi katanya FPF dah pokoknya Nama klannya Frankenstein 486 tuh Iya Nah dari situ Mulai terlihat itu Jiwa umat lo itu mulai mencintai FPS Yes Belibet gue Nah Kenapa sih lo Lo suka main tembak-tembakan Makanya lo jago ya Nembak aja Kenapa lo Lo Eh goblok Ah Nggak jadi Nyolok 7-11 deh Mainan gue Iya jadi gue suka banget main game ya Soalnya rasanya mendominasi orang-orang tuh enak Emang IO Dance nggak bisa mendominasi Enggak gue cupu tangan gue Lelet Tapi kalo di FPS tuh ada kayak taktik Ada tentang Tiktok Ada tentang Nembak-menembak Dan segala macam hal Oh gitu Jadi gue suka main game Dulu apalagi gue bocah Terus gue bisa main di level Karama ya Maksudnya itu Waktu itu bedanya kita 6 tahun Jadi di level-level SMA Gue bisa tanding lawan anak SMA Mendominasi Iya tuh rasanya enak banget sih Oh Yang kayak kita lawan KZN Leon Iya 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 Om-om gitu masih main PB Terus gue bully-bully Dan nanya Yang pake ini mana? Yang pake shotgun mana? Saya Hah? Kita di kalahin sama anak kecil Hahaha Terus gue kayak dalam hati Mampus goblok Terus langsung dibilang kayak Nggak nyangka gue di kalahin sama anak SD Terus gue kayak Harusnya lu nyangka goblok Hahaha Kok lu jadi songong Sorry sorry Ya udah gitu abis itu kita berhenti main PB Ya Abis itu kita main CS gue udah sampai sekarang Iya betul Nah Terus Apa serunya lu main game? Gue udah boleh berhenti jadi teroris belum? Belum Belum Bentar lagi Apa Ini nih pistolnya nih Apa serunya main game? Kenapa lu main game daripada kayak aktivitas lain Kayak olahraga Menggambar Atau kayak Mancing Mania Mantap Tapi kenapa lu main game? Dan spesifikasinya itu FPS atau tembak-tembakan Pertama kenapa FPS? Karena itu yang gue bisa Oh Karena kalo Dota otak gue gak nyampe Iodance tangan gue kurang cepet Oke Jadi FPS tuh yang hal paling gue bisa kuasai lah nembak-menembak tuh Oh lu suka game strategi-strategi gitu ya ya? Nggak gue suka bunuh pala orangnya ya Waktu rasanya headshot tuh enak banget jadi kayak Saya kopat nih Kagak di game bukan di airi live Oke Abis itu kenapa gue milih cinta sama game Karena saya ini sebenernya orang tidak suka keluar Keluar di luar Sukanya keluar di dalem Ini Game loh Ini game kan? Piup 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 Ini game kan? Kadang saya nembak suaranya door kadang suaranya ah Jadi saya suka bingung yang mana yang saya tembak barusan Nah kenapa Gue pep banget tuh Tadi pe mana? Kenapa suka Gue nggak suka game goblok apa sebetulnya? Oh iya Jadi gue tuh sebenernya orangnya nggak suka keluar Nggak suka ketemu orang Nggak suka hang out Oh in the world ya? Iya Jadi menurut gue game itu adalah tempat terbaik Dimana gue masih bisa ngobrol sama temen-temen gue tanpa harus tetap muka Tanpa harus keluar Tanpa harus ketemu Dan kita bisa ketawa-tawa having fun masih tetap sama semuanya Betul baik-baik Jadi gue suka banget main game Jadi Nah Dalam sehari Dalam sehari itu Lo goblok lah Apa? Dalam sehari itu berapa lama lo main game? Paling lama Dalam hidup lo Itu kalo sehari lo bisa main game berapa lama? 20 jam lah Nggak mandi? Nggak makan? Nggak minum? Nggak Nggak Gue onta Nggak minum lah goblok Aneh banget Oh Tergantung kalo sekarang-sekarang ini gue main nggak lama-lama Kenapa? Karena udah sibuk Oh sombol Iya karena kayak bikin seruput nendang Syuting TV Ketemu Carmen Carmen siapa? Ada cewek baru Oh Tau lah Terus Dulu itu Ketika gue masih ngapa-ngapain Main game itu biasa gue bangun tidur Sampai jam segitu lagi Nggak maksudnya? Misalkan jam 3 sore gue bangun tidur Ya Main Sampai jam 3 sore Besoknya 24 jam gitu Main 24 jam? Besoknya tipes Oh Tapi yang penting gue main Di rumah sakit itu masih main juga? Nggak gue nggak di rumah sakit Gue dirawatnya di rumah Sambil main Boong nih anjing Emang bohong Namanya juga teroris Suka boong kan Oh iya bener ya Tukang di pool Kalo terios namanya mobil Lanjut ya Titik Nah jadi Iya dulu kalo dulu Perbedaannya gue bisa main game tuh Minimal Satu hari tuh 10 jam Minimal Minimal 10 jam Itu paling singkat berarti ya Emang mata lo nggak capek apa lo? Atau kayak badan lo nggak pegel gitu-gitu Nggak sih Kenapa tuh? Nah ini banyak stigma nih ya lo Betul Kalo orang tua Eh lo lo Aha Pencicilan Banyak stigma ya lo ya Kalo main game itu Nggak baik Main game itu buang duit Buang waktu Kenapa nggak belajar aja Kenapa nggak Kenapa nggak diganti hal-hal positif lainnya Baik Untuk orang-orang tua yang sedang menonton Betul Kalo menurut anda buang eh buang game Main game itu buang uang Betul Betul judi berarti judi bukan cuma bola alkohol dari main game jadi kehidupan jadi judi itu bukan cuma bola bisa juga game gue gak tau gue gak pernah coba karena dalam kepercayaan judi itu dilarang jadi religius dilarang kalau kalah kalau menang lanjut jadi gitu apalagi kan sekarang-sekarang ini e-sports sudah mulai maju oh betul semenjak adanya Jazz No Limit itu gue sangat berterima kasih kepada Jazz No Limit kenapa? karena dia yang membuat orang-orang tau bahwa bahwa game itu bisa menghasilkan uang betul sekali sampai dia bisa beli Lamborghini? Ferrari Ferrari ya emang? iya beda tipis mobil-mobil mahal pokoknya betul betul kan? gitu maksudnya kalau zaman sekarang mah biarin lah anak kalian main tapi kalian liatin kayak kalau cupu stopin aja taunya cupu apa enggak kan gak ada yang tau loh ya misalkan dia lagi main mati mulu ah goblok ya tom pulang aja nama dong iya gitu biar papa aja yang main tapi dari dulu kenapa gue ini gue doang ya bukan Karama kalau Karama gak dibolehin main game sama ibu kalau gue dibolehin main game makanya karena dari dulu gue bisa membagi waktu diantara belajar sama main game kaya jadi kalau misalkan gue hari ini mau main jam berapa gue tuh harus ada patokan PR nya harus gue kelarin dulu besok udah siapin baju besok siapin buku betul baru gue boleh main game oh lah kalau gue lu gak naik kelas dua kali karena main basket main game ini bahas-bahasan ulang lagi jadinya dia gak boleh main game mamanya ibu ramah main game mulu terus Karama tergiang Marlo juga gak apa-apa kalau Marlo gue gak bisa bales bener soalnya bener soalnya gue gak bisa bales jadi kalau dari dulu gue tuh gak pernah dimarahin kalau main game sama ayah ibu karena Karama dulu dimarahin mungkin ayah ibu juga setuju sama gue liat dulu anak lo nup apa enggak jadi kalau diliat kayaknya Marlo punya potensi deh ini nyokap gue lagi ngomong sama Andy oh iya anak kita kayaknya punya potensi deh iya Depi oh Pak Lu iya lanjut lanjut roleplay iya iya kayaknya kita biarin main game aja ya iya tapi gimana kalau kakaknya tuh jangan kakaknya goblok eh lu anjing ibu gak pernah ngomong goblok tapi feeling gue ngomong kalau gak ada lu sih iya bego dikit lah agak idiotipis begonya otodidak itu dari lu goblok nah terus yaudah kita main game ampe sekarang iya betul dulu sih pasti sempet lah kita dimarahin main game mulu ampe gue pernah satu suatu saat gitu ibu nyuruh gue keluar kek apa kek ngemol kek mabok kek apa kek jangan main game mulu gitu saking gue gak pernah keluar rumahnya malah disuruh ngabok ya iya yaudah sini sponsorin gak mau gue main game lagi oh nah ngomong-ngomong tadi ngomongin soal judi ini dan menghasilkan nah lu pernah ngabisin duit gak untuk game? jawab jujur pernah dan sangat-sangat-sangat banyak kira-kira kalau misalnya lu inget-inget berapa total dari lu pertama kali main? bisa menghidupi di negara lah berapa tuh? satu kampung miskin bisa makan papanya pusat berapa tuh? untung kampung di Indonesia kaya semua jadi gitu gak tau lah 60 juta lebih 100 juta lebih 150 juta ya sekitar 200an lah kalau dari awal main kan oh my god dari kelas 3 SD kita belum beli cash PB oh iya abis gitu gue beli barang-barang Ayo Dance oh iya belum beli barang-barang di game HP belum beli game yang berbayar belum beli FIFA 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 satu FIFA itu udah berapa harganya? 700 ribu lukali aja 10 iya oh belas itu lu main selain main PC game PC itu main PS juga? main semua game kecuali HP oh semua game kecuali HP Nintendo Switch main PSP main Game Boy main Digivice main Digivice Tamagotchi main Game Boy udah ditanya tadi bang gue gak tau lagi apaan jadi gue ulang gila lu ya lu berapa? pernah gak lu ngabisin duit? gue pernah karena mama head on enggak gila eh eh enggak gila kok ada ya? gue udah boleh copot dulu deh belum loh tanggung loh parah sebaat ini orang-orang gak liat muka gue yang ganteng ini cepet mulut-mulut mulut-mulut kayak Spiderman Spiderman mau dicu Mary Jane kalau gue paling banyak ya kira-kira 50 jutaan doang tapi kalau sekarang 100 jutaan gue dipanjing malu nih di hasut enggak lah emang kalau buat game udah lah kalau iya sih soalnya game itu segalanya menurut gue betul karena disaat kita gak pilih siapa-siapa yang cuma ada adalah game betul kalau bukan kita siapa lagi? ini apaan? enggak ada enggak masuk ya? enggak sabar gue baca dulu deh gue dari tadi jom-jom pertanyaan lu gue belum iya tau nih gimana sih? oh ini kenapa lu main game itu? game itu apa? ya enggak tau ini teman saya gitu mana sih? kenapa lu main CR? acke balik oh oke Marlo punya tim enggak? punya nih soalnya bedanya Marlo sama gue Marlo masuk masuk ke dunia e-sport gue cuma hobi doang hobi main game doang nama lo tim e-sportnya apa dulu? sebenernya kita sama-sama hobi sih hobi? tapi lu hobi yang soalnya passion gue lebih gede aja dimana gue gak suka kalah tapi aneh ya lo ya dulu lu yang lu gue yang ajarin kenapa jadi lu yang setiap game ya itu kayaknya ini sih kak apa namanya berarti gue jago ngajarin orang dong? kagak lu berarti cupu aja enggak tapi ini kayak insting puji gue dikit kayak ajing insting ade kali ya jadi ketika kakaknya bisa ngelakuin sesuatu adanya pengen lebih baik dari kakaknya supaya kayak kak pengen ikut main gitu maksudnya tapi jadinya kebawah sampai sekarang di apapun game yang gue diajarin baru main gini gue harus bisa lebih jago lebih jago awalnya targetnya kayak gue Kak Rama ketika gue udah lebih jago dari Kak Rama ada orang lain lebih jago gue pengen lebih jago dari dia terus jadi ya lama-lama gak akan puas gitu lu sama-sama lu kagak jing gue gak bilang mana sih lu gitu jadi dari lu Kak Rama yang ngajarin semua game PB, CS iya tapi Iodance gak? Ganbon Ganbon diajarin SGO di GB SGO semuanya iya sih apa lagi pertanyaannya oh punya team nama team lu dulu itu apa lho? sabar ya pertama kali apa ya gue punya pernah beberapa kali punya team CS nah tapi team e-sport ini sekarang ngomongin qualifier e-sport aja e-sport coba NXL lah oh cuma NXL tapi sebelum-sebelumnya berarti udah punya team lama ya punya ada level 10 ada ducking onliner ada revival oh revival deh tim pertama gue itu team e-sport iya revival terus kenapa 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 gosip kenapa loh kok pindahnya dari revival ke e-sports sih eh ke NXL cerita dong cerita dong gosip 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 kagak anjing gue juga lupa kenapa pokoknya revival bubar aja intinya bubar apakah bantemnya kagak bantem anjing lu sudah ada ke NXL nya oh ke NXL NXL tapi gak lama sih kenapa berapa lama? 4 bulan 6 bulan kenapa tuh? capek oh kena selain capek enggak jadi sebenernya kalau lu mau emang sungguh-sungguh di e-sport itu lu harus ada yang lu apa namanya? raih bukan goblok sacrifice apa bahasa Indonesia nya korban korbanin lo iya jadi kayak dulu gue di NXL latihannya capek deh oh iya sejam sehari itu berapa lama? pokoknya gue jam 11 pagi sampai 11 malem 12 jam? gak cuman main game maksudnya kesana ngobrol makan bonding bonding terus kayak mapping apa terus main game tapi tiap hari jadi gue kayak gue gak punya waktu buat ketemu temen gue gak punya waktu buat janjian sendiri gue gak punya waktu buat mabok lah apalah udah gak ada itu mau part daya mikir lah anjing gue besok pagi harus blablabla gitu dan seminggu itu berapa lama? senen sampe jumat sabtu minggunya turnamen udah kayak kerja ya? iya ya dibayar oh dibayar dibayar berapa? di atas 5 juta apa dibawah? dibawah oh dibawah bisa saya tebak 3 juta pas pas? tapi itu jatuhnya kerja rodi dong? gak kerja rodi sih maksudnya kan lu bahagia gak tapi? oh itu bahagia bahagia banget tapi cuman cape aja kan apalagi waktu itu gue masih ngampus gue inget banget jadi lu bayarin gue kalo ngampus pagi 8.30 gue ngampus sampe jam 12 harus langsung otw kesana jam 1 kita udah mulai latihan terus kelarnya sampe jam 10.11 besok paginya 8.30 gue udah ngampus lagi gitu terus tuh? gitu terus selama 4 bulan? iya terus sampe akhirnya gue bilang gue cape banget sama ko Richard terus dia bolehin gue dalam seminggu 2 kali aja datengnya oh dikasih kompensasi iya 3 nya itu lu dari apartemen dari rumah gitu gak apa-apa nah kalo ngomongin waktu itu di tim next L ya lo ya siapa yang paling jago di tim itu? apakah gue? lu kan gak dia next L bang oh iya lo bang tergantung nah ini nih yang orang-orang tuh suka salah kaprah mengenai jago tuh gimana sih? ya jago ya menurut lu jago itu dalam bentuk apa? ya makanya ada beberapa hal yang jago nah kalo misalnya dalam top score top score belum tentu jago sih menurut gue jadi kalo kalian itu main yang di atas itu belum tentu jago kenapa? bisa yang paling jago tuh malah yang di bawah kenapa? iya ada yang jago nembak oh sampe ada yang di jago di atas ada yang di bawah ambiguu ga ini kita bahas game bahas game ya iya emang tapi yang akan di bawah eh iya yoyo gak gitu gimana? gak tau gak bewa gue buka ya now ya nantilah nantilah kalo lu pake dia coba panas buku hahaha hahaha hah ih oh mat lo yang ini gak bisa dibuka nih hahaha hahaha oke tadi apa yang mana? sampe ini ya yang di atas belum tentu itu jago oh iya jadi orang itu banyak yang mikir kalo lu bunuh banyak lu jago enggak? iyalah lu bisa bunuh banyak karena lu ngebate 4 temen lu oh lu bisa bunuh banyak karena lu gak mau maju oh lu bisa bunuh banyak karena ya lu hoki tapi gak ada yang tau betul nah berarti jago itu gimana bisa melihatnya loh kalo misalnya ngomongin PUBG deh PUBG mobile semua orang main tuh ngomongin jago itu kayak gimana loh? makanya jagonya tuh menurut gua ada beberapa apa ya coba jawab aja kan gini contohnya ya contoh ada yang jago ngelit temen temennya oke ada yang jago nembak oke ada yang jago main sendiri ada yang jago bokong ada yang jago support jadi macem-macem oh paling jago tuh siapa gitu ada juga yang namanya overall player dia bisa semuanya nah berarti kita ngomongnya overall player loh siapa paling jago di Nextel iya waktu itu siapa ya? gua enggak lu gak di Nextel vega lah vega vega bisa nembak bisa leader bisa support itu semuanya vega kamu harus berterima kasih sama Marla kagak enjing gua yang berterima kasih ke dia udah diajarin sorry sorry nah kedua Richard Richard itu siapa sih dari tadi Richard tuh ini yang punya Nextel kalo kalian gak tau oh yang punya Nextel boleh dong bang apaan enggak apa-apa enggak kalo cupu udah lu makan oh gitu berarti kalo Richard itu sebenernya banyak dia itu selalu bottom selalu bottom fragger cupu dong kalo orang-orang bilangnya tukang bawa bom hah maksudnya ya cuma bisa planting bom oh ini ngomongin CS nih CS oh tapi sebenernya gak Richard itu otaknya pintar buat dia dia dokter apa enggak dia insinyur hehehe gamer anjing gamer nah gitu ngomongin otak pintar iya maksudnya dia in-game leadernya jago banget menurut gua oh cara dia ngasah pemain jadi sebuah player yang bagus tuh bagus banget nah sekarang ngomongin lu kan udah masuk ke e-sport nah achievement paling lu punya achievement apa aja? dan paling membangga kalian itu apa? gak punya apa-apa ha? gak pernah menang oh cupu cupu ya ngapain bikin podcast kayak gini gue kayak lu jago nyet cupu banget hehehehehe nah ini dia apa? gak bisa lu jago sebagai individual tuh gak bisa oke jadi harus tim lu yang kompak oh berarti gak ada kesinambungan dong karena banyak e-sport-e-sport itu main se-tim oke iya emang se-tim lah iya kan 5 lawan 5, 4 lawan 4 iya 3 lawan 3 2 lawan 2 1 lawan 1 kagak ada itu namanya by one jadi menurut gua cari tim yang bagus sih yang bisa mengeluarkan potensial lu sepenuhnya percuma kalo lu jago tapi gak digunain dengan bagus iya sih betul contoh lu jago banget nembak nih eh banget tapi gua suruh lu cuman boleh pake digel sama beli smoke gak akan keluar jagonya ya gak? belum tentu eh aduh kenyang banget soalnya abis makan tupan enak banget parah deh eh kenapa nih eh oke sekarang banyak loh dari sini gua yang bahas deh sekarang lo yang jawab ya lah siapa yang paling jago di tim jadi gua tuh waktu itu ada kayak eh Dabowo 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 ini bukan capeser bukan pernah ikut kompetisi gak kak? pernah lah dulu dulu waktu gua main PB ini dulu banget nih waktu gua masih bersinar dan berjaya dulu itu tim gua tuh paling ditakuti di tangsel lo serius eh FPF BMZ wuih BMZ itu kepanjang dari Booms makanya sampe sekarang kebawa kita bawa Booms iya dulu itu ada satu tim yang paling jago di seluruh Indonesia namanya KZ atau KZ-SR atau Kamikaze itu kita bantai enggak apa enggak ya kita menang aja gua pengen bangga kita bant oh enggak kita kalah lagi deng 2-1 loh 2 map kita menang 1 map di 69 1 map kita kalah dan itu kita dapet juara ke next ke next bagan tapi abis itu kita kalah enggak kita kalah kalah kan Ki lu anjing lu ya lah dia ke tim kita juga enggak jadi kita Pak KZ-SR KZ-SR tuh baru menang PBNC2 ya Ki ya PBNC2 lah kita menang dong kalah jadi abis itu turnamen pertama banget kita dalam hidup di PB iya 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 langsung ketemu kalian SR iya 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 kita dibully-bully di Sentry Base gue inget banget kita cuma dapat satu poin kan iya iya cuma dapat satu kita menang apa? bukan Stormtube eh Stormtube sebelumnya itu kita menang sama siapa sih yang jago banget yang ada bintang pertama kali bener enggak kita menang lawan SR Kak di Sentry Base juga oh kita main 3 map sama SR iya 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 3 map abis itu kalah iya iya abis itu kita ketemu lagi sekitar baru 3 bulan 3 bulan kita blunda 3 bulan ikut turnamen lagi dapet map nya Sentry Base lagi kali itu kita yang menang iya betul 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 abis itu kita main map kedua itu apa ya setelah Sentry Base tuh apa Ki? Luxville enggak 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 main Luxville eh Blow City bener Blow City yang overtame 4 kali iya iya yang semenjak saat itu baru kita langsung di dikepoin sama semua orang iya jadi kan kalau main turnamen LAN di tempat lu LAN itu ketemuan jadi satu tim dimasukin kayak Indonesian Idol gitu loh oke salah kagak di satu tempat aja iya 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 kayak disini nih gua lawan salam gua nih terus kan karena mereka ke ZSR ya jadi semuanya nontonin yang championnya dong tapi ketika mereka kewalahan semua pindah nontonin di belakang gua kok di belakang lu doang sih soalnya lu belakang kita lah lu biasa banget aja jadi kayak ini bocah siapa sih jago banget deh gitu terus kayak ini Mary Pamadia tapi kayak coba deh ya ini aja ya ini judulnya Malo Podcast udah deh terus abis itu kita lawan ke ZSR di Blow City kita overtime 4 kali ya apa 5 kali ki? 4 kali abis itu kita kalah ke colongan 1 point abis itu pindah ke map Stormtube nah ini kalahnya sakit hati banget gua karena kita kalahnya bukan by score tapi kalah flaming kalah karena warning nikah rama nih sama satu temen yang rore sapi nih gua lu sama Reva sapi lah ng bilang kayak Pak Blankon gua copot kontol gua bukan dia sama Reva masuk Fenty inget ga lu? iya lu mau masuk Fenty Stormtube fa minggir anjing bacot lu babi gitu gitu kayak lalala iya terus jadi kita kena warning kalahnya di disqualifikasi karena ngomong kasar iya iya udah gitu jelek banget jelek banget storyline gitu jelek banget udah deh gitu haaa pb pb anjing tuh pb kalo kalian yang nonton sukanya game apa? Candy Clash kak kagak anjing bodo amat lu mainnya emang selain lu main CS game apa sih yang lu kayak masih disenangi atau digemari? apa ya? The Sims gitu ya? anjing ya? iya gua suka banget main The Sims kenapa tuh lo? seru aja ngurusin hidup orang hidup sendiri gak keurus lu menata hidup orang lain? iya The Sims tuh mengasihkan sampe gua itu beli DLC nya DLC apa tuh? tambahan-tambahan jadi kayak The Sims obayal ya? iya Ghost to Work The Sims Pads The Sims Night City The Sims Apartment gitu-gitu gua beli semuanya berapa? mahal lah serius? satu DLC tuh 300 ribu kali ya hmm 300 ribu? dan lu punya beberapa? hampir pokoknya semuanya sih rich gang yeah so gua suka banget main The Sims jadi kalo misalnya gua lagi bosan lagi ngapain aku main di situ bikin rumah, bikin anak, bikin hmm? kan lu bisa itu wuhu wuhu oh jadi lu kalo nyamperin orang bisa pilih gitu mau friendly, flirty, atau oh bisa langsung gitu ya? atau mischief coba bisa gua terapin di kehidupan nyata ya lo? kagak bisa bang gitu udah The Sims kalo lu main apa? kalo gua selain main game PC gua paling suka main game HP game HP gua tuh dulu pertama kali itu Mobile Legends pertama kali keluar bang bang kagak belum main-main Mobile Legends doang Mobile Legends bang bang kagak itu bahasa Indonesia doang karena jujur aja ya gua lebih suka game-game yang ada strategi-strateginya makin lama gua makin digusir nih sama kaki lu kagak kaki gua pegelok sorry gua lebih suka game yang ada strateginya loh gitu jadi kayak Tower Defense Mobile Legends tapi entah mengapa gua paling ga suka main Dota karena Dota itu itemnya aja mempengaruhi mempengaruhi skill dari musuhnya dari kitanya hero kitanya makanya gua game-game yang paling kayak PUBG juga tuh kan ada 4 lawan 4 dan ngomongin kayak individual skill sama team skill dan strateginya gua lebih suka game-game yang ada strateginya gitu sih tapi emang sih Karamah dari dulu semua game dia yang lebih pintar dari gua sih kagak nying selalu lu lebih pintar dari gua jadi dalam apa namanya pemikiran statistik gitu-gitu bukan statistik oh strateginya strategi kalau strategi itu Karamah paling jago kayak dia nyuruh gua kemana nyuruh gua jaganya gimana nyuruh gitu terus yaudah nembaknya serahin ke gua udah kalau mau beli itu lu ya oh nih ditanya ke apa punya temen atau namu player yang ngaselin gak? ada samanya Ujang sama Aang kalau gua Marlo namanya goblok gua paling jago Marlo tuh toxic banget asal kalian tau ya ya toxic orang temen tolol tuh kan gak bisa gitu loh lu ada namanya karakter buildingnya lo ya jadi kalau lu ngomongin bahas-bahas karakter building ngomongin game aja langsung ke building ya gitu sih tapi maksudnya kayak seenggaknya namanya timnya itu membangun Tenchu Tenchu 2 jing gila itu yang dari Tiko pikirin jadi ninja itu Tenchu yang stealth game lanjut lanjut ya stealth game nah gitu loh tapi maksud gua namanya tim lebih baik itu komunikasi dan membangun bukannya marah-marahin enggak udah dicoba the good way gak ada efeknya bos Ang Jang jangan kayak gitu ngepiknya oke hiap next round gitu lagi Ang Jang jangan kayak gitu ngepiknya ya hiap next round gitu lagi iya sampe gua bilang lu goblok apa tolol lu sih gua bilang jangan gitu iya iya maaf 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 gitu lagi tuh khasnya baku hantam aja sih pengen kalo sebelah gua tuh mukanya udah gue jotos tuh monitor kalo bisa tuh tapi anehnya ya mungkin gak gak temen kita dikit sih ya lu ya iya jadinya mau gak mau dia-dia lagi dia-dia lagi iya coba kalo Ang Ujang bisa gua tendangnya mukanya jadi kalo kalian ada yang main CS tulis komen aja siapa tau nanti marlo add gak capek tau diri tapi ya kayak lu jangan silver nova minta diet mulu betul 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 by the way apa tuh? Ujang ulang tahun ini Ujang ulang tahun eh eh semua nyanyi happy birthday Ujang happy birthday Ujang happy birthday Ujang nah Ujang nah Ujang ini adalah editor serput nendang jadi tanpa dia gak akan ada nyat serput nendang tau tepuk tangan sekali lagi buat Ujang happy birthday Ujang kagak udah nanti ntar episode dikit ya ayo kita bahas game lagi yuk gua suka banget ngebahas game tapi kalo bahas game tuh gua susah buat bercandain ya Kak iya kenapa tuh lho karena I take this competitiveness very seriously yang artinya gua suka tutup panci ya gak sih jadi kalo buat gua main game ada yang buat seneng-seneng ada yang buat kompetitif betul 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 at the end of the day gak ada yang suka kalah setuju gak ada orang yang kayak iya gua main buat gua kalah gak ada setuju jadi maksudnya kalo emang Einstein is dead you kalo emang lu marah-marah itu cuma buat di game betul setelah itu ya kita temenan lagi kita kecanda lagi yang masih temenan iya kalo di game udah gua tai-taiin nih mereka kedua nih tapi maksudnya ya udah di game ambisi saya adalah untuk menang betul bukan untuk kalah betul jadi kalo kalian emang mau mainnya for fun for apa atau goblok gua udah berhenti juga ya jadi kalo sebagai siap kabul ya iya kalo main game yang untuk bercanda-bercanda ya ngomong aja dari awal kayak ini mainnya gak usah serius-serius bercanda aja supaya gua gak put my heart into the game seolah every time i play i put my heart into that game holy shit good nah sekarang pertanyaan terakhir nih kita udah mau di akhir acaraan awal pas penanya bang pernah ada yang baper gak sih pas dimarahin lagi main game pernah ada yang baper gak pas dimarahin lagi main game Gue pernah, gue pernah waktu lo marahin gue dan gue lagi kayak ah fuck, apa nih hidup gue nih. Pas gue main itu untuk seneng-seneng. Tiba-tiba malu marahin gue langsung out. Kayak anjing ini adik gue, kenapa gue yang dimarahin? Harusnya kan gue yang marahin. Gue out tuh. Tiba-tiba malu bilang ya kak masa gitu aja bapak. Terus gue bilang ya jangan kayak gitu lah lo. Namanya gue lagi capek. Terus abis itu gue main lagi besoknya. Kayak, ya kenapa gue yang marah ya maksudnya kan ya namanya marah emang kayak gitu. Cuma waktu itu gue take it serius banget. Lagi capek. Karena gue lagi capek. Lagian masalah. Lagian masalah tiba-tiba marahin gue malu. Gak soalnya maksudnya kalau dalam game gue tau kalau temen-temen gue tuh bisa melakukan tapi mereka aja yang gak mau gitu. Jadi gue kayak kesel sendiri gak sih? Misalkan 2 tambah 2 gue tau lo bisa jawab 4 tapi lo jawabnya 6 gitu loh. Emang 6 kan? Iya bercanda, bercanda. Liat kan liat. Liat kok liat. Liat dong liat dong. Liat dong liat dong liat dong liat. Tapi gitu maksudnya kalau gue sama Karama dari 3SD juga udah berantem soal game. Iya. Maksudnya selepas game yaudah biasa aja. Iya jadi. Gak ada yang pernah bapernya lama tuh gak ada yaudah kayak tai lu. Paling lama bapernya tuh sehari dah besoknya main main lagi. Iya kadang malah kalau gue abis marah ke Karama, Karama BT cabut dia ngechat duluan. Sorry lo gue lagi baper lagi gitu. Iya iya. Yaudah. Gak ada masalah. Soalnya emang emang lo emang ya kalian harus tau karakter temen kalian sih kalau di game. Betul gue emang galak banget sih kalau main game. Iya tapi abis itu yaudah we chill together, we fun together. Tapi Aang sama Ujang dari dulu main nama gue, gue marahin mulu sekarang udah bisa nembak mereka. Ada perkembangan kan? Iya maksudnya ada lah orang beberapa yang harus diomonginnya secara pelan-pelan. Betul. Tapi kalau Aang sama Ujang kan batu tuh. Ini kalau batu nih dilempar ke Ang, batunya pecah. Soalnya lebih batu dari batu. Ang jangan gitu, iya gitu. Gak nih misalkan gue suruh nih, Ang ke A sendirian ya Ang, oke ke B. Itu bukan batu, namanya blow on loh. Emang kadang tuh gue suka kayak wow, i'm amazed by the stupidity ya. Kayak yaudahlah. Oke. Oke lanjut. Lanjut ya. Engga gue suka main sama dia. Gue suka banget soalnya dimarah-marahin tanpa sebab. Gue lagi hidup aja dimarahin. Mati dimarahin, hidup dimarahin. Lo boleh ngomong gak? Boleh ngomong gak? Iya silahkan. Nah pertanyaan terakhir untuk menutupi podcast kita kali ini. Kira-kira nih, kalau boleh main satu game doang, seumur hidup, lo mau main game apa? The Sims. Cepet banget lo jawab, anjing. CS, belum tentu mainnya, dapet temennya bagus terus. Kalau The Sims, lo yang kontrol. Iya gue mau, oh gak mau sama siapa lagi ya nih, punya anak berapa lagi ya. Ini The Marlowe apa The Sims? The Sims, The Sims anjing wey. Gue milih. Kan kalau gue masih gladi resik. Oh. Lagi test drive. Iya. Lagi test. Kalau lo boleh main satu game dalam hidup lo apa? Gue kayaknya mau main Mobile Legends sih. Lah. Just not eat it lo. Nah kenapa? Soalnya setiap pertandingan, next round-next roundnya itu suasana baru loh. Dengan gameplay baru. Dan gue suka strategi. Jadinya kayak tadi gue bilang, gue suka banget strategi. Jadi gue bisa ganti gaya ritmenya. Gitu. Kalau gue. Game-game kayak gitu dah, moba-moba. Kalau gue CS sih. Tadi The Sims anjing, kok jadi dua? Siapa yang mana The Sims? Loh. Gue emang punya dua keperibadian, jadi yang tadi satu itu ngomong The Sims kalau gue main CS. Oh ini Marl, yang tadi Marl, yang ini Alo nih. Iya. Oh. Enggak yang tadi Alo, lebih cute mainnya The Sims. Oh. Ini Marl, Marl, Marl. Marl. CS sih tapi. Gue juga baru mikir The Sims sama kamu, bosan kan kalau main sendiri. Tapi kalau CS lebih baik, gue punya temen tol, tapi gue main CS. Gue juga CS. Anjing lo yang tadi bilang mau main Legend. Tadi Mark. Oh tadi Mark. Sekarang Mark. Aku. Aku anjing. Be-be-be-be-be-be-be. Anjing lo. Udah apa lagi? Udah abis lo. Kok kita gak berbobot sih hari ini? Iya. Kapan kita pernah berbobot? Iya juga. Kalau itu pernah dapet temen lobar cewek gak? Pernah dimulusin ya? GTA lo. Siapa namanya? Devi ya? Iya. Bandung gak? Devi Desi sih. Enggak tau. Devi Devi. Jadi waktu itu Marlo main GTA Roleplay. Kalau kalian tau. Nah itu tuh. GTA nya itu kayak. Kayak The Sims. Tapi versi GTA. Cara jelasin simpelnya kayak gitu. Nah waktu itu kan. Ini online ya. Jadi lo bisa dari mana aja tuh main di satu server. Nah Marlo sama gue sama temen-temen itu main di satu server yang ada ceweknya. Kunyah dulu apa jijik kan dengernya? Jadi mulut lo goblok. Wudih gue gini. Oh iya mulut lo. Gila Nali. Kunyah dulu. Iya jadi gue main satu server gitu. Namanya gitu R Roleplay. Dimana kita bisa menjadi polisi. Bisa jadi maling. Bisa jadi suster, dokter. Enak banget. Bisa jadi pacot. Iya tutup panci. Makasih ya. Nkali bayar. Terus? Yaudah terus ada cewek main disitu. Genit-genit gue genitin balik. Udah deh. Baper langsung tukaran WA ya? Kagak. Nging gak. Udah di game doang. Hiper bola. Tapi ada. Jadi gue kan buat gue itu bertanda ya? Gue bercanda. Maksudnya kalau kita baper-baperan kayak sosok jadi role. Kan namanya kita roleplay. Lagi roleplay jadi pemain disitu dong. Berarti gue gak boleh jadi diri gue sendiri. Betul. Nah gue jadi lagi jadi orang disitu. Nama gue Nanang waktu itu. Jadi Nanang ini orangnya kayak. Nanang cornering bro. Kopling Yanto. Yanto kopling, Nanang cornering. Nah Nanang ini orangnya kayak. Makas fuckboard. Kayak gak takut sama apapun. Terus kayak cowok banget. Fuckboy banget. Tapi dia hatinya letih gitu. Ini Nanang apa emat lo nih? Nanang! Nanang! Udah jadi disitu ya gue kayak Nanang sebagai Nanang. Eh tiba-tiba. Kan karena gue lagi streaming. Terus kayak ada salah satu orang yang nonton streamingnya. Dia naksir sama si Devi gitu in real life. Oke. Di kehidupan nyatanya. Padahal gak tau mukanya? Kayak tau mungkin. Berarti siapa kayak temen kampusnya, temen apanya gue gak tau. Tapi kayak mereka kenal di in real life. Terus gue dibunuh-bunuhin terus gitu. Terus kayak dia baper gitu sama gue. Tih? Kan hebat? Iya ngerti-ngerti. Iya jadi harusnya kan itu roleplay. Jadi lu harusnya gak boleh bikin masalah tanpa sebab kan. Kayak tiba-tiba gue ditabrak, gue dibunuh, gue diapain gitu gitu. Terus lu bapak gak? Enggak yaudah. Malas aja main kayak yaudah kalau ini kebawa ke real life yang apain gue main roleplay anjing. Mending gue main CS. Iya. Kan harusnya itu apa yang terjadi di kota itu kan. Tapi kayak yaudah. Tapi satu lagi pertanyaan loh. Nama panjangnya Nanang itu Nanang Ningnang 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 Ningnang. Apa bukan? Bukan. Nanang Corner Ring. Iya iya iya. Ringrang Ringrang Ringung. Gubluk. Udah gitu. Oke pertanyaannya udah abis. Belum anjing baru satu orang yang nanya. Oh. Soalnya kurang minum. Ini mentang-mentang punya dia di sponsornya lebih kuat dari sebelumnya ya. Enak banget. Kenapakah udah mau bangkrut ya? Anjing betul. Eh ada lagi. Harusnya ada lah. Oh ini nih yang pake topi nih yang pake topi siap si. Tadi ngomonginnya game komputer, e-sport kan semua. Ada gak game yang di dunia nyata yang suka dimainin permainan? Kayak kelereng atau apa gitu. Selain perempuan ya mas? Saya gak pernah. Saya gak pernah main perempuan. Yang saya pernah mainin adalah perasaannya. Bukan perempuannya. Betul, betul. Kalau permainan yang paling malo suka, gue tau banget karena gue kakaknya. Malo itu dokter-dokteran. Iya. Kalau gue polisi maling. Kenapa emang polisi maling suka ngeborgol? Aku gak tau. Kalau aku suka nuntik. Gak apa ya kalau main di real life. Ada sih kayak ini. Gue suka banget main kayak semacam werewolf. Apaan tuh? Werewolf buat gue tuh. Itu seru banget. Dimana kita gak megang gadget sama sekali. Tapi kita bisa mainnya karena argumen gitu tuh. Seru banget. Lo gak tau werewolf? Gak tau gue. Mainin lo kurang jauh. Gue gak. Apa sih? Ada tuh ya? Nanti aja ya nanti. Terus ada lagi monopoli. Uno. Uno. Gue paling suka Uno. Uno paling gampang dimainin. Kalau game sama temen-temen sih. Sama dos sama tres. Uno. Do. Tre. Quarto. Dung. 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 Pitbull dong. Apalagi ya main game yang offline-offline gitu di hidup nyata apa ya? Ini tau lo. Yang ini nih. Tau gak? Iya. Itu kalau hidup lo udah sedih banget aja sih. Kayak lo gak punya game lain terus main itu. Tau kayak gini. Iya. Amati. Amati. Kadang. Ini nih. Sebenernya ini game paling seru sih. Iya. Sampai sekarang pun. Sama yang ini lo yang. Itu sakit kak. Kamu gak suka. Hah? Oh yang mainan metal-metalan gitu loh. Iya metal-metalan. Atau gak yang ini lo yang kayak jempol sama jempol. Ayo kak. Iya. Kayak ini ada empat. Empat jempol nih. Empat jempol. Jadi hasilnya berapa kalau gue ngomong? Tiga. Gue cuma naik dua. Gagal. Nol. Ah gue menang nih. Terus tutup satu. Iya. Terus gue main. Satu. Gagal. Terus gue main. Ha. Dua. Gitu. Itu game yang paling gak mau. Apalagi kalau banyak orang. Oh kalau banyak orang lebih seru. Kalau banyak orang deken-dekan banget. Kayak misalkan berempat gitu. Berarti ada lapan. Gue bisa ngomong enam. Tapi paling seru lagi. Yang kalah itu dapet hukuman. Itu paling seru loh. Iya. Kayak buka baju gitu. Itu mah mau lu goblok. Eh tapi kiki. Jangan. Jangan. Pusing. Gue liat pusing. Tapi gue paling gak bisa. Dari dulu sampai sekarang. Main catur. Eh catur enak banget sumpah. Gue gak ngerti ya. Catur tuh intinya. Kayak nanti kalau pun kalah. Tonjok-tonjokan. Kagak. Gue gak bisa main catur. Gue cuma tau yang ini. Jalannya dua. Kemudian jalannya L. Yang kuncup. Jalannya geser. Yang bishop. Bishop apa sih? Benteng. Benteng. Jalannya gak bisa lurus. Tapi gue gak ngerti. Cara mainnya dari dulu sampai sekarang. Gue gak ngerti. Itu tuh strategi juga loh. Jadi kalau dinas Timing ya. Eh dinas Timing. Tahun 1422. Oh pengenalan Mahyong. Gue gak tau. Apa. Lo. Satu pertanyaan nih yang ngomongin Ayo Dance ya. Apa enaknya sih? Cuma kayak liat. Panah kiri. Panah kanan. Atas-atas. Bawah. Enggak. Spaksi. Enggak enak disitu ya. Waktu spasinya. Waktu kita dapet tuh. Itu mereka nari dengan indah. If you want me. Get ready to dance. Gitu. Anjing. Only one beat. Only one beat. Nah, indah lo pasti hafal. Jelek gue tuh. Oke, oke, oke. Suka banget gue. Oke, udah. Itu aja pertanyaannya. Lagi pertanyaan buat lo. Apa? Apa enaknya sih beda agama? Ini game-nya soal game. Game-nya soal game. Gameception. Sama. My mind. Oke. Oke, jadi kalian harus jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan logika. Oke, logika. Logika? Agnes Mo ya. Juntai. Mo Mika-nya. Oke, ini harus mikir. Buat yang di podcast juga bisa ikutan ya. Buat yang di podcast juga bisa ikutan ya. Kalian juga ikutan. Ya. Di sini. Ya. Oke, jadi. Ada truck. Beratnya satu ton. Wah. Gak hitung-hitungan kok. Nah, dia gak boleh nambah berat. Karena nanti mereka akan lewatin jebatan. Dan itu cuma beratnya boleh satu ton. Kalau enggak, mereka. Amblo. Nah, pas mereka udah mau nyampe. Mereka mengelewatin jembatan itu dulu tuh. Nah, tiba-tiba ada monyet. Loncat ke truck mereka. Tapi mereka gak. Gak jeblos. Dari jembatan itu. Kenapa? Ya, dia nanya kita loh. Kenapa nanya dia? Jadi gue ulang ya. Iya logika ya. Iya logika. Gue suka banget. Gue taktikal banget nih. Jadi ada truck. Ya. Beratnya satu ton. Melewati jembatan yang cuma bisa dilewati satu ton. Nah, tiba-tiba ada monyet. Lompat. Ke trucknya. Udah pasti lah ya. Lompat ke trucknya. Tapi kok gak ambek loh jembatannya. Kenapa? Saya tau, saya tau. Gue tau. Sabar buset kita dulu mikir. Lu yang bikin podcast lu aja duduk sini. Ang-ang-ang. Apa? Gak boleh, lu harus mikir. Gue tau. Ini jawaban paling logika ya. Soalnya trucknya ada dua. Dia lompat yang di belakang. Yang lewat truck yang pertama dulu. Betul gak? Hah? Oh salah. Gue tau. Soalnya monyetnya abis loncat ke truck, loncat turun. Enggak. Diem di truck, kah? Iya, diem di truck. Ngapain? Iya. Kayak hujang waktu di tasik. Nebeng naik truck atas sambil ngorokok. Anjeng lo, anjeng lo. Gue tau. Apa? Soalnya, setelah monyetnya lompat, supirnya lompat ke laut. Monyetnya lompat ke trucknya sesudah melewati jembatannya. Tidak, pas lagi di jembatannya. Pas lagi di jembatan, trucknya, eh monyetnya lompat ke truck. Gue tau. Apa? Trucknya gak ada muatannya. Betul gak? Enggak. Oh, trucknya bisa ngangkut satu ton. Tapi gak ada yang diangkut sebenernya. Nah iya. Jadi cuma ada monyetnya di atas. Cuma dikasih tau. Fiksi itu, coba. Apa, Ang? Ayo. Oh, gue tau. Ternyata itu bukan monyet, itu bohong. Terbang dong. Ape halu dia. Coba, Ang. Supira panik, lompat dulu yang sebelum monyetnya lompat. Ah, goblok. Salah. Gue gak bercandain beneran. Logika, kan? Oke, jawabannya? Coba jawabannya dulu, gue kepo banget nih. Sampai jayu, sawas ya? Enggak, gak jayu sih. Ini logika. Oke. What's the answer? Jadi, selama perjalanan, kalian punya bensin. Lama-lama bensin itu... Iya juga. Berkurang. Jadi, muatannya pun berkurang. Jadi, gak masalah si monyet yang loncat. Emang berat monyetnya berapa liter? Kok pake liter? Ini logikanya gak nyambung nih. Tapi, masuk akal loh. Masuk angka loh. Thank you. Max. Oke, ini harus jawab cepat ya? Ya. Gak bisa, gue harus yakin dulu, harus bisa jawab. Kalau cepet-cepet lagi. Kagak ditembak, blok on. Oke. Baju marluorna apa? Hitam. Alis? Hitam. Aspal? Hitam. Abu-abu. Hah? Hitam lah. Anduk lo? Hitam. Ini bukan anduk, monyong. Ini topeng. Topeng? Hitam. Putih tidur, tidurnya kapan? Hah? Gelap. Putih tidur, hitam. Tidurnya kapan? Malem. Eh? Tidur terus lah. Kayak gitu. Oh, oh, oh. Oh, ini contes. Iya. Gue tau nih, ini ngomongin sapi pasti. Iya kan? Iya, sapi susu, sapi susu. Hey. Susu makernanya apa? Putih gitu kan? Haaah. Gadi. Kalau sampe salah kan? Dua tau sampe salah. Marlo push up. Kok gue? Gue gak ngomong. Coba, coba. Kita main dulu aja. Sssst. Fokus, fokus. Auto focus. Pernah apa? Putih. Awan? Putih. Tisu? Putih. HVS? Putih. Sapi minumnya? Susu. Ah. Oke. Air. Air, air. Goblok. Kok susu sih, goblok? Kita yang minum susu sapi. Sapi minum air. Gapapa. Supaya orang tau IQ kita jongkok. Gila udah pede, mampus anjing. Lu sih. Gara-gara karena mau ngomong susu-susu gitu, gue jadi kayak, susu senjil banget. Iya. Next, try it. Haaah, stupid lah kita. Warna cendol apa? Ijo. Daun kelapa? Ijo. Rumput? Ijo. Jerapah makannya? Rumput. Sayur. Buah? Gua gatau jawabannya jerapah, coba makan apa. Jauh, dia ga ke bawah, dia ke atas. Kok lumput sih, goblok lu? Patah dong lehel nyaging. Tunggu, tunggu, tunggu. Ah, iya, iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau kita pakai logika. Nah. Jadi nih jerapah nih. Ini lumput. Kalau datangan tinggi. Makannya apa? Tergantung jerapahnya tinggal di mana. Nah. Sama dia itu jerapah biasa aja. Dia penjerapah break den. Nah. Kalau dia lagi headstand. Gitu. Bisa aja jawabannya. Lagi mager. Dia tidurkan. Oh iya, bener-bener. Bener-bener. Betul toh. Betul-betul. Banyak sekali logika yang anda tuh harus pahami. Betul. Ini semua tergantung. Perfektor. Perfektor. Eh, gue Fia. Iya, tikus apa yang kaki-nya dua? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oke, bebek apa yang kaki-nya dua? Semua bebek yang kaki-nya dua. Mickey Mouse. Semua bebek? Semua dong. Gue kasih satu pertanyaan. Satu teka-teki buat lo. Oke. Oke. Buat semua. Buat semua. Buat semua. Buat semua. Buat semua. Ijo ngebut. Angkor, angkor. Angkor. Reak, reak. Ijo ngebut. Gue buat teka-teki apa? Ijo ngebut. Bisa semuanya. Jangan. Ijo ngebut. Ingus keluar, ingus keluar. Betul. Gak mau apa, sambal jorok ke mana. Jorok. Kamu juga bisa ngomong, putih ngebut. Maksud gue nge-cess sih tadi. Otak-otak ke lo padahal. Oke, itu aja ya podcast ke 10. 10 ya? 10. Ke 10-nya. Semoga kalian terhibur. Kalau enggak, ya kritik dan saluran bisa juga kalian komen di bawah. Kami sangat berterima kasih untuk kalian yang gak nge-skip iklan. Karena kita udah ada iklan. Kaya, kata, kaya, Atta. Apa nih kita sekaya Atta Halilintar? Gue pengen trip juga sama my family. Itu bukan dia, Nying. Hah? Itu Raffi Ahmad. Kan dia sekarang lagi trip family. Oh iya? Iya lah, goblok. Cie, aha banget anaknya. Nanti kalau gue udah terkenal, gue pake bandana. Siap. Tipis. Kayak nyindir, gak nyindir. Udah-udah aja ya, semoga kalian suka. Atta mau collab gak mau kita. Lo nanti dulu episode 2. Eh season 2. Oke, makasih banyak buat support sampai ke 10 ini ya. Without you, who us? Eh apa sih? Oh, without you, we are nothing. With you, we are bunting. Oke, makasih ya. Ngelawakan SD gue ya, Tara. Bye-bye. Apaan? Hah? Closing-nya gitu? Iya. Jelek banget. Iya, itu gimana dong? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Follow. Follow juga Instagram-nya kami. Terima kasih. Seruput, double T, panci. Eh, seruput panci. Kenapa panci-nya di seruput, Bang? Seruput benar. Soalnya tutup juga. Oke, at seruput nendang, double T. Terima kasih juga buat semua sponsor yang udah mau sponsorin. Jangan lupa yang lagi melipin-lipin. Bisa email ke kaya dan mampu at gmail.com. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa di episode ke-11. Bye-bye. Bye.